Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Jadi buku ini terdiri dari 249 halaman Cetakan pertama tahun 2011 dan ini sudah 22 cetakas Ini sudah membuktikan bahwa ternyata buku ini berhasil menarik terlebih banyak Jadi menurut rimang pribadi, buku ini bercerita tentang kehidupan keluarga Si keluarga itu terdiri dari ibu, ayah, dari seorang anak laki-laki Si anak ini adalah seorang pencerita yang amat sangat hebat Setiap hari beliau bercerita pada anak khususnya Tapi yang membuat takjub adalah bagaimana cerita-cerita itu akhirnya berhasil mendidik si orang Menjadi sosok yang baik hati, penurut, sederhana Lalu ternyata ada konflik-konflik keluarga yang mereka alami Tapi pada akhirnya Sterelya memberikan sebuah cerita Kepter yang berjudul Danau Parasuki Nah di Kepter itu Sterelya menuliskan bahwa Ada si tokoh, si ayah ini bercerita bahwa ia pernah mengunduni Danau Parasuki Disitu banyak sekali tempat tinggal Parasuki Dia hanya mempertanyakan satu hal Apa itu kebahagiaan? Dalam banget sebenarnya Dan akhirnya di job Saya menemukan makna itu Dan di akhir cerita Akhirnya saya meneteskan akhir makna itu Bahwa oke ini bener-bener Ini betul Bahwa ternyata kebermaknaan hidup itu Bukan berasal dari luar Bukan berasal dari jabatan, posisi, uang Dan lain-lain lah dari luar itu Tapi ini berasal dari dalam diri kita Semakin kita menggali ke dalam jiwa kita Itu inti terdasar hati kita Jadi kita akan menemukan makna hidup itu apa Makna kebahagiaan itu apa Kebahagiaan sebenarnya adalah Ketika kita mampu menjalani hidup ini dengan apa adanya Melihat dari sisi yang baik Selalu berpikir kontinis Positif Dan menghargai hal-hal kecil Dan di buku ini juga Ini saya menyadari bahwa sesuai judulnya Ayahku Bukan Pembohong Bahwa ini memang benar-benar bukan pembohong Cerita-cerita yang diceritakan adalah Pengalaman pribadinya Itu berhasil membuat didikan terbaik untuk sang anak Ini pesan menarik Saya pernah mendapatkan cerita juga bahwa Budaya bertutur Budaya bercerita Itu sangat dipengaruh terhadap Karakter anak-anak Dan ini sangat hilang Di generasi kita sekarang Banyak orang tua yang tidak menewak Untuk bercerita kepada sang anak Padahal dengan mencerita Dengan mendongeng Dengan menceritakan pengalaman hidup Itu mampu menyumbuhkan karakter-karakter Yang ingin kita didikan Anak pintar tapi tidak bermoral Itu sama saja kosong Jadi yang paling penting adalah Kita mampu mendidik anak-anak kita Soal asli yang kita tanamkan ke anak-anak ini Lebih positif Bisa melalui dengan budaya bertutur Bercerita kepada anak-anak Saya harapannya pada orang tua, kakak, dan segala macam Bisa Bercerita kembali kepada sang anak Mengembalikan budaya bertutur Bercerita Luangkan waktunya Untuk anak-anak kecil Untuk bisa mendidik mereka lewat Hal-hal yang bisa kita tanamkan oleh domenik Nah mungkin itu aja Review saya kali ini Semoga bermanfaat Untuk para penonton disana Jangan lupa saya tunjuk juga reviewnya Saya yakin teman-teman juga udah ada yang baca Ya kan? Terima kasih udah mau menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya